hai hai oke baik teman-teman ini saya lanjutkan setelah penambahan kontrol poin sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan langkah selanjutnya yaitu kita mengklik ini disini teman-teman terdapat sebuah tabel ini ada raw calls kolom ini ya langstif transitif visibility locking sama sama tree split dan ini masih banyak kalau diterusin disini saya akan merubah nilai langstifnya ini menjadi empat hai hai ya empat Hai ini untuk membuat Hai kelenturan sebuah badan kapal ini apa saya tunjukkannya langsung ya sebelum membentuk apa namanya badan kapal saya biasanya mengatur terlebih dahulu syarat airnya itu temen-temen bisa mengaturnya di data kemudian ke frame of reference ini temen-temen akan muncul tabelan seperti ini temen-temen klik baseline ini klik find base nah kemudian after temen-temen set to dwl forward set to dwl temen-temen oke terlebih dahulu kemudian temen-temen buka lagi data frame of reference twl nya ini temen-temen di sini lain nol saja ini set to dwl lagi set to dwl lagi oke Atau teman-teman pengen mengatur tinggi salat airnya lebih 1 cm tidak masalah Tidak masalah sebenarnya ini untuk mempermudah dalam mengerjakan disini sudah belum terbentuk ya ini kita tambah ya control point lagi kita buka menu body plan caranya sama seperti yang tadi control A kemudian tambah nah benar colek oke control A lagi tambahin lagi control A lagi tambahin lagi oke sudah cukup nah disini makin banyak lagi ya teman-teman control A nya control point nya makin banyak tenang jangan pusing ini baru langkah awal ya teman-teman semua butuh proses gak ada namanya instan gak ada namanya oke selanjutnya kita membentuk sebuah surface menjadi sebuah kapal oke saya akan membuka nah data tadi nah disini sudah ada gambar sebuah kapal jadi saya akan mencoba menirukan atau menduplikat kapal ini oke ini akan sedikit sulit ya hmm oke kita mulai pelan-pelan saja teman-teman bisa apa ya lihat kursor saya saja ya karena di video ini saya sedikit sedikit sekali untuk menjelaskannya karena ini sedikit rumit saya fokuskan terlebih dahulu untuk membentuk sebuah badan kapalnya seperti ini nanti akan saya jelaskan oke sentias apakah jalan 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 selamat menikmati 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 ini sudah mulai terbentuk ya senza Feel ini saya akan menambahkan crest waterline, disini klik data, send grid, ini ada menu waterline, disini akan saya menambahkan sebanyak 6 kita atur jalannya, space ini untuk jarak tiap waterline, tinggi 1 cm, tinggi 1 cm, kita nyalakan waterline nya, ini untuk mempermudah dalam desain ini kalau belum rapi kan enak ini tinggal di bentuk ini, otomatis akan mengikuti kemudian saya juga akan menambahkan sebuah waterline sama di desain grid ini waterline kita tambah saya akan menambahkan 4 saja kita atur space nya karena disini tadi lebar kapalnya sebesar 13 kalau dibagi 2 ini akan nilainya 6,5 jadi 6,5 kita bagi 4 kenapa dibagi 4? ya karena pada pelan nya ada 4 kita bagi 4 kita lihat berapa nilainya 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 kita coba tanpa profile kita nyalakan waterline nya ini nah ini kan muncul kan ini untuk mempermudah kita dalam mengatur control point nya utap ok 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 ? ok